Rabu pagi telah dilaksanakan mesyawarah DPK Pindopati yang dilanjutkan pengukuhan Ketua dan Pengurus DPK Pindopati periode 2021 sampai dengan 2026, bertempat di PG Tranggil. Pengukuhan Ketua dan Pengurus DPK Pindopati dilakukan langsung oleh Ketua DPP Apindo Jateng, Franz Kongi, yang disaksikan oleh Bupati Pati Haryanto, para pengusaha, serta perwakilan Serikat Kerja. Dalam mesyawarah DPK Apindo Pati tersebut, Agus Tiawan terpilih menjadi Ketua DPK Apindo Pati periode 2021 sampai dengan 2026. Ketua DPP Apindo Jateng, Franz Kongi, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi terlaksananya mesyawarah, serta pengukuhan Ketua DPK Apindo Pati. Menurutnya, ini menunjukkan kemajuan dan perkembangan Apindo di Kabupaten Pati, serta bentuk kepatuhan terhadap AD dan ART. Bunga bank, cicilan bunga bank, utangnya juga harus kita cicim, dan masih banyak lagi biaya-biaya yang harus kita keluarkan, termasuk upah untuk karyawan, gaji untuk para karyawan. Terlebih pada awal pandemi, industri hanya mampu operasional sekira 20-30 persen saja. Lantaran krisis keuangan yang terjadi sejak adanya dampak dari pandemi ini, seluruh anggota Apindo sejawa tengah berunding bersama para pekerja maupun mitra kerja, agar sama-sama mendapatkan solusi terbaik. Franz pun menekankan akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, diantaranya melalui percepatan vaksinasi. Sementara itu, Bupati-Bupati Harianto menyampaikan bahwa, pihaknya terbantu dengan adanya DPK Apindo Pati ini. Pihak K menilai bahwa dengan adanya Apindo membantu pemerintah daerah dalam menjaga roda perekonomian, serta menampung para pekerja yang ada. Yang jelas Apindo ini sangat membantu kepada pemerintah, yaitu di bidang usaha-usaha yang membantu roda perekonomian maupun pekerjaan masyarakat. Pihak K pun mengucapkan terima kasih atas peran serta para pengusaha maupun industri yang selama ini telah berperan, dalam membantu pemerintah menampung tenaga kerja, penanganan COVID-19, percepatan vaksinasi, serta menjaga roda perekonomian.